Intro Oke teman-teman Assalamualaikum Seperti biasa di hari Jumat ini Samkapuk Channel akan memberikan tips dan trik Seputar tutorial komputer ya Nah di kesempatan kali ini Jadi Samkapuk Channel akan membahas Bagaimana sih cara membuat Pas foto atau ukuran foto ya Seperti ini di Microsoft Word ya Jadi mungkin teman-teman pernah mengalami Saat kepepet ingin membuat Sebuah ukuran pas foto Tapi aplikasi seperti photoshop Dan yang lainnya tidak punya ya di pc atau laptopnya Cuman ada Microsoft Word aja ya disini Nah teman-teman bisa menempatkan Microsoft Word ini Untuk membuat Ukuran pas foto Contohnya seperti ini 4x6 Kemudian 2x3 dan lain-lain ya Baik tapi sebelum lanjut ke video Tutorialnya teman-teman jangan lupa Like and subscribe untuk mendapatkan Update terus dari Samkapuk Channel Oke langsung aja kita pergi Ke tutorial berikut ini Oke jadi disini saya memiliki Apa contoh ukuran foto Dalam berbagai ukuran ya Dalam satuan sentimeter Ataupun satuan inch ya disini Oke contoh 2x3, 3x4 dan 4x6 Oke jadi nanti kita akan praktekan Dan buatkan contoh fotonya di Microsoft Word Nah selanjutnya kita buka Microsoft Word Nah disini saya memakai Microsoft Word 2016 ya Langsung aja kita buka Oke kita pilih blank dokumen Kemudian sebelum kita mengedit Atau membuat pas foto Nah disini kita akan setting terlebih dahulu ya Klik kanan di bagian yang ini Style di bagian atas yang ini Kemudian disini kita pilih custom dari bond yang ini ya Oke perhatikan di sebelah kiri bagian atas yang ini Ada unpunch yang ini ya Unpunch yang ini Kita klik Kemudian secara perlahan kita geser ke bagian bawah Di bagian bawah kita rubah untuk satuan inchnya yang ini Di bagian display oke ada satuan inch Kita rubah menjadi cm yang ini ya Oke kita rubah cm kemudian klik Dan oke untuk menyetujui Nah berikutnya kemudian kita masukkan Potong yang akan kita buat pas foto Kita masukkan insert Kemudian fixture Nah disini kita cari foto yang akan kita Buat pas fotonya Contohnya foto yang ini Kemudian insert Oke Kemudian setelah itu Disini kita lihat ya Contoh ukuran foto yang tadi Kita akan praktekan Dari mulai ukuran 2x3 Yaitu dalam satuan cm Nah 2x3 itu dalam satuan cm 2x2,7 cm ya Oke Kita klik kanan di bagian foto Kemudian Kita pilih size and position yang ini Oke Nah di bagian size Kita uncheck list di bagian bawah Yang ini Kedua-duanya kita uncheck list ya Sekarang kita masukkan untuk Apa High Oke Yang tadi yaitu 2,7 2,7 Kemudian wide nya dikali 2 cm ya Kemudian kita oke untuk menyetujui Nah seperti ini Ini untuk ukuran 2x3 ya teman-teman 2x3 Nah seperti itu Selanjutnya kita copy Oke kita Copy Kemudian paste Nah selanjutnya disini kita akan buat untuk ukuran yang 3x4 Yaitu 2,8 x 3,8 cm Oke prosesnya sama seperti tadi Klik kanan kemudian Size and position Dan kita ubah disini yaitu High nya 3,8 Dikali 2,8 ya disini Oke 2,8 Kemudian oke Nah ini untuk ukuran yaitu 3x4 ya 3x4 Oke next berikutnya Kita akan buat 4x6 Oke kita buat ukuran 4x6 ya Kita paste lagi Kemudian klik kanan dan pilih Size and position Kita lihat ukuran 4x6 yaitu disini 3,8 x 5,6 Oke tingginya 5,6 Kemudian untuk wide nya 3,8 Kemudian oke Nah ini untuk ukuran 4x6 ya Nah seperti itu ini dia 2x3 3x4 dan 4x6 Nah mudah kan Jadi teman-teman bisa mempraktekan cara ini Jika teman-teman tidak mempunyai aplikasi untuk mengedit foto Dan ingin membuat pas foto dan untuk mencetaknya Nah itu dia tips dan trik dari Sam Kapuk Channel Oke sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa